Intro Salam cinta dan cahaya, namaste Oke, senang sekali saya Yvonne Sutrisna dapat kembali menjumpai sahabat Kriya Yoga Nusantara Pada kesempatan kali ini saya akan membahas satu topik yang penting sebagai dasar kita dalam bermeditasi Banyak di kolom komentar yang saya baca yang menanyakan kenapa selama beberapa waktu saya sempat tidak terlalu aktif Dalam mengupload video-video pada Youtube channel di Kriya Yoga Nusantara Hal itu dikarenakan selain memang ada beberapa kesibukan yang harus saya kerjakan Seperti misalnya padatnya jadwal-jadwal online, kelas-kelas online dari Kriya Yoga Nusantara Dan saya juga cukup disibukan dengan persiapan program-program terbaru di dalam kurikulum dari pelatihan KYN Salah satu program terbaru yang kita sudah perkenalkan di sepanjang tahun kemarin adalah program Yoga Asana Program terbaru di KYN adalah Yoga Asana yang sudah kita buat di dalam dua level Program Yoga Asana ini terdapat dua level Level pertama adalah Yoga Asana Di mana 80% adalah latihan-latihan Asana yang akan kita berikan Dan di level kedua adalah Yoga Asana, Pranayama, Mudra, dan Banda Nah untuk menjelaskan program ini pertama-tama kita akan kembali lagi membahas tentang apa itu Yoga Yoga dari bahasa Sansekerta yang mungkin sudah pernah saya jelaskan juga pada video-video sebelumnya Tapi akan coba saya jelaskan lagi secara singkat Yoga dalam bahasa Sansekerta adalah dari akar kata huge yang artinya adalah union atau menyatukan To yoke Menyatukan apa? Pertanyaannya Dan ini adalah menyatukan bagi mind and soul, tubuh, pikiran, dan jiwa Atau lebih dalam lagi dapat dikatakan penyatuan antara tubuh fisik dengan tubuh yang lebih halus Penyatuan antara tubuh kasar dengan causal body Atau penyatuan dengan keilahian yang ada di dalam diri kita Itu adalah tujuan Yoga yang sebenarnya Kemudian Yoga sendiri juga terdapat bermacam-macam ya Kalau memang tujuan kita adalah Yoga ingin membuat penyatuan dengan sang diri sejati Jalan untuk mencapainya juga bermacam-macam Kita mengenal ada bakti Yoga yang lebih menitik beratkan kepada devosi atau pengabdian Kemudian juga ada karma Yoga Di mana kita banyak melakukan kegiatan-kegiatan yang membuat karma baik, sosial, dan sebagainya Kemudian juga terdapat Gyan Yoga atau Jnana Yoga Ya ini Yoga ilmu pengetahuan Di mana kita mempelajari hal-hal seputar kesejatian Mempelajari tentang siapakah diri kita ini sesungguhnya Kemudian tentunya juga ada Raja Yoga Yang di dalamnya terdapat Kundalini Yoga dan seterusnya Raja Yoga ini dikatakan yang tertinggi Karena Raja Yoga adalah jalan yoga melalui meditasi Tetapi jalan-jalan ini tidak juga dapat dikatakan lebih rendah, lebih tinggi Karena jalan-jalan ini ada sesungguhnya untuk kita sesuaikan dengan keadaan kita Dengan tipe manusia seperti apakah kita Karena ada banyak sekali tipe-tipe manusia Misalnya bagi Anda yang dominan di Anahata Chakra Dominan di perasaan cinta, di perasaan emosi Anda dapat menjadikan bakti yoga atau jalan devosi sebagai jalan penyatuan Anda Atau misalnya Anda yang lebih aktif, yang suka kegiatan-kegiatan sosial Bisa menjadikan karma yoga Atau kalau misalnya Anda adalah seorang intelektual Orang yang sangat mengedepankan logika seperti itu Anda bisa memakai jalan Gyan Yoga atau Jnana Yoga Dan Anda yang mungkin lebih suka jalan meditasi Jalan untuk terhubung dengan sesuatu yang ada di dalam diri Mengaktifkan chakra-chakra, kundalini Seperti juga yang diajarkan di Kriya Yoga Nusantara Anda bisa mempergunakan jalan Raja Yoga Kemudian tentunya juga ada jalan Hatha Yoga dan seterusnya Hatha Yoga kalau kita berbicara tentang Hatha Yoga Tentu akhirnya kita berbicara dengan asanas atau latihan-latihan fisik Kemudian sebelum kita lebih lanjut kepada Hatha Yoga Atau kepada asana sebagai program terbaru di Kriya Yoga Nusantara Saya akan kembali memperdalam tentang yoga itu sendiri Tadi sudah dijelaskan dalam bahasa Sansakerta Apa arti dari yoga Kemudian terdapat Maharishi Patanjali Seorang Maharishi yang sangat terkenal di dalam jalan yoga Melalui kitabnya yaitu Yoga Sutra Beliau sudah merumuskan jalan yoga yaitu Astanga Yoga Patanjali 8 jalan menuju Samadhi atau Eight Limbs of Yoga Yang mungkin di dalam video-video sebelumnya sudah sering saya babarkan Saya juga sudah pernah membuat satu konten khusus sebenarnya ya Untuk menjelaskan Astanga Yoga Patanjali ini Dan selain delapan jalan yoga yang nanti akan sedikit kita bahas Maharishi Patanjali di dalam Yoga Sutra juga mengatakan Yoga, cita, frithi, niroda Apakah itu yoga, cita, frithi, niroda? Nah cita sendiri sebenarnya adalah bahan dasar dari pikiran kita Sedangkan frithi adalah gelombang-gelombang pikiran Atau dapat diterjemahkan secara sederhana dalam bahasa Inggris Yoga, cita, frithi, niroda ini adalah Yoga is settling fluctuation of the mind Atau yoga adalah untuk menenangkan gelombang-gelombang riak pikiran Atau secara sederhana yoga adalah untuk menenangkan pikiran manusia Yang sering kali up and down, naik turun Atau yang dikatakan monkey mind Atau pikiran kita yang sering liar Kembali lagi ke Yoga, cita, frithi, niroda Cita adalah bahan dasar pikiran kita Sedangkan frithi adalah gelombang atau riak-riak yang ada di dalam pikiran Danau tidak akan dapat terlihat dasarnya Jika terdapat gelombang-gelombang atau riak-riak Atau hal-hal secara eksternal yang berada di dalamnya Ketika gelombang itu mulai menjadi tenang Maka dasar dari danau mulai terlihat Nah danau ini dasarnya adalah kesejatian kita Jadi kita dapat mengibaratkan bahwa dasar danau itu adalah kesejatian kita Cita adalah danau Sedangkan frithi adalah gelombang atau riak-riak Jadi Yoga hadir adalah untuk menenangkan pikiran Itulah intinya Yoga Karena itu apapun jalan Anda Ketika Anda sudah bisa mencapai dalam pikiran yang stabil Yang tenang, tidak terombang-ambing di dalam dualitas Maka Anda sudah mencapai Yoga atau kesatuan itu Kita tahu manusia selalu berada di dalam dua kutub Senang, sedih, paginya tertawa, nanti malamnya menangis Cinta, kemudian benci Kita selalu terombang-ambing di dalam dua kutub ekstrim ini Nah Yoga cita frithini roda atau yoga Sebagai alat untuk menenangkan pikiran Juga adalah membuat keseimbangan di antara kedua kutub ini Jika kita sudah berhasil mencapai Yoga atau penyatuan Dengan sang diri sejati yang sesungguhnya Maka pikiran kita akan menjadi stabil Selalu berada di tengah-tengah Tidak terombang-ambing lagi Jadi itu adalah Yoga Tujuannya adalah untuk penyatuan Untuk menenangkan pikiran Membuat pikiran kita menjadi stabil Menjadi tenang Tidak terombang-ambing di antara dua kutub Dan akhirnya kita akan menyadari kesejatian kita Dan sekarang adalah tentang asana sendiri Tadi sudah saya singgung sedikit tentang Astanga Yoga Patanjali Delapan jalan menuju yoga atau samadhi Terdapat yama, niyama Di dalam yama terdapat lima poin Niyama juga terdapat lima poin Dan saya sudah pernah mengupload satu konten khusus Sebenarnya yang di dalamnya terdapat penjelasan Yama dan niyama Mungkin bisa dicek lagi di video-video Kriya Yoga Nusantara yang sebelum-sebelumnya Kemudian setelah nama dan niyama Di dalam eight limbs of yoga Atau astanga yoga Patanjali ini Terdapat asana Jadi asana sendiri ada di poin yang ketiga Kemudian setelah asana Barulah ada pranayama Setelah pranayama terdapat pratyahara Kemudian ada darana, dhyana, dan samadhi Baru sampai ke titik samadhi Kemarin di video tentang sasara chakra Saya juga sudah menjelaskan tentang samadhi Semoga nanti saya ada kesempatan untuk membuat satu konten Tentang samadhi Pembahasannya karena akan lebih mendalam di titik itu Dan kali ini karena kontennya memang untuk yoga asana Kita akan bahas tentang yoga asana ya Nah di Kriya Yoga Nusantara sendiri Memang sebelumnya Sebelum kita ada program yoga asana satu dan dua ini Program kita adalah Kriya Yoga Nusantara level satu, dua, dan tiga Yang semua di dalamnya adalah teknik-teknik meditasi Yang sangat dahsyat untuk membangkitkan energi Atau prana atau kundal ini di dalam tubuh halus kita Atau di prana maya kosha kita Agar kita bisa mengalami kesejatian Dan di dalam teknik-teknik yang ada di KYN baik satu, dua, maupun tiga Sebenarnya kita langsung skip ke pranayama Tentunya langsung kita ke level yang keempat Dari astanga yoga patanjali Langsung pranayama Kemudian yang kelima tentunya pratyahara Yang keenam darana Ketujuh dhyana Dengan harapan bisa langsung ke samadhi Hal itu tentunya sangat baik Karena kita langsung istilahnya Tidak pakai belajar TK, SD, SMP Tapi langsung SMA gitu ya Terus kuliah Terus setelah itu mau ke level-level yang lebih tinggi Berharap suatu hari bisa jadi profesor Kan istilahnya seperti itu Sedangkan sebenarnya ada dasar-dasar secara fisik Yang selama ini sudah di skip Dan itu adalah Asana Sebenarnya saya sudah mengingatkan kepada teman-teman di KYN Dan bahwa Asana jangan di skip Tetap harus dilatih Tetapi karena pada saat itu kita belum memiliki programnya secara online maupun offline Jadi saya sarankan ke teman-teman untuk latihan Asana di kota masing-masing Carilah studio yoga Carilah guru-guru yoga di kota Anda, di tempat tinggal Anda yang bisa mengajarkan Asana Jadi tetap dilatih tubuh fisiknya untuk Asana ini Pada saat itu seperti itu Nah Asana sendiri berarti adalah postur Sebuah postur yang nyaman Yang harus kita miliki sebelum kita dapat masuk ke dalam kondisi meditasi yang lebih dalam Kalau kita melihat yoga Asana hari ini Karena mungkin yoga Asana masuknya dari barat ya waktu itu Jadi seringkali kalau orang yang awam tidak begitu mempelajari yoga secara dalam Taunya yoga adalah latihan-latihan fisik yang sekarang ada di banyak di gym Atau di studio-studio yoga Atau yoga mungkin hanya dipahami sebagai postur-postur yang ekstrim Yang nekuk-nekuk tubuh Kemudian kepala di bawah, kaki di atas Headstand dan sebagainya Orang pahamnya kalau kita bicara yoga Oh yoga yang postur-postur ekstrim Seperti itu ya Padahal sebenarnya yoga bukan hanya itu Tetapi itu pun atau yoga Asana itu pun juga bagian dari yoga Dan kini kita sudah paham bahwa yoga Asana itu adalah tahapan dari yoga Atau tahap ketiga ya Kalau kita mempergunakan delapan jalannya Maharishi Patanjali ya Yang sebenarnya tidak boleh di skip Harus dilatih Harus dipersiapkan tubuh fisiknya Tetapi juga jangan hanya berhenti di situ Jangan hanya puas pada yoga yang fisik saja Kita harus tetap lanjutkan ke Pranayama, Pratyahara, Darana, Diana Untuk mencapai samadhi Mencapai tujuan atau goal kita Dalam ber-yoga yang sesungguhnya Yaitu mencapai penyatuan Yaitu mencapai pencerahan Yaitu mengenal kesejatian Mengenal keterhubungan kita dengan semesta Dan mencapai kebahagiaan atau ekstase ilahi yang tertinggi Yang sebenarnya adalah tujuan dari semua manusia Lahir di muka bumi ini Yang pada akhirnya mempercepat evolusi kita Yang pada akhirnya membebaskan kita dari samsara Apa itu samsara? Samsara adalah siklus kelahiran yang berulang-ulang Yang sebenarnya cukup melelahkan Jadi tujuannya sebenarnya kita ber-yoga adalah Untuk mencapai evolusi jiwa yang seperti itu Nah kemudian karena di Kriya Yoga Nusantara Sekarang kita sudah hadirkan program Yoga Asana ini Karena saya lihat teman-teman pada saat itu Memang bagus karena langsung latihan pranayama dan seterusnya Tetapi saya melihat ada yang kurang dari segi fisiknya Jadi seperti kalau kita melihat bangunan itu Secara fondasi itu tidak dipersiapkan dengan sebaik-baiknya Saya masih ingat perjalanan saya kira-kira 15 tahun yang lalu Sebelum saya mendapatkan inisiasi Kriya Yoga Pada saat itu guru saya menyuruh saya untuk melatih asana Olah fisik di dalam yoga itu selama 2 tahun terlebih dahulu Karena tubuh fisik ini memang harus dikuatkan terlebih dahulu Agar kita bisa lebih grounding Keterhubungannya dengan bumi harus terjalin dulu Tubuh kita sudah kuat Kita sudah begitu mengakar Membumi Baru kemudian bisa kita naik ke level-level selanjutnya Baru kemudian kita akan siap untuk memelajari pranayama, pratyahara, belajar chakra, belajar kundalini Mengakses energi-energi dari tubuh prana yang sangat luar biasa besar Ini basicnya adalah tubuh fisik, wadahnya adalah tubuh fisik Jadi saya pikir mengingat pentingnya hal itu Maka akhirnya saya membuat program yoga asana Dan akhirnya dalam perjalanan Kriya Yoga Nusantara Kami sekarang dapat menghadirkan program yoga asana level 1 nya Dan level 2 nya yoga asana Pranayama, mudra, dan bandah Dan untuk yang level 2 nya nanti saya akan buat konten khusus saja Karena penjelasannya akan lebih mendalam lagi Karena ada pranayama, ada mudra, kemudian ada bandas juga yang diajarkan di sana Itu untuk level 2 Level 1 nya sebenarnya adalah 80% berlatih asanas Kemudian 20% nya ada pranayama juga Dan asanas atau postur-postur yoga yang nanti diajarkan adalah memang sudah dirancang juga untuk mengaktifkan cakra-cakra Jadi di Kriya Yoga Nusantara programnya adalah asanas untuk membersihkan, membuka, dan mengaktifkan cakra-cakra Karena setiap asanas itu memiliki fungsi yang berbeda-beda Asanas itu memiliki fungsi untuk tubuh halus juga Yang ternyata tidak hanya bekerja pada tubuh fisik Tidak hanya menyehatkan secara fisik Tidak hanya membuat fisik kita menjadi lebih kuat Tetapi juga bekerja pada tubuh prana atau lapisan prana Atau kalau di panca mayakosa Lima lapisan tubuh kita kenal ada prana mayakosa Atau tubuh etheris Itu juga diaktifkan dengan latihan-latihan asanas ini Jadi asanas ini ternyata juga berfungsi untuk membuka nadis kita Kita tahu ada 72 ribu nadis Dengan tiga nadi utama Susumna, Ida, Pingala Itu juga dibuka dan diaktifkan dengan latihan-latihan asana ini Juga tentunya ada asana-asana yang memang dikhususkan untuk cakra-cakra Seperti asana tertentu memang dikhususkan untuk membuka muladara cakra Swadhistana cakra mengaktifkannya dengan asanas yang seperti apa Postur apa untuk mengaktifkan manipura cakra Anahata cakra kita tahu ada postur-postur back bend misalnya Kalau di yoga asana back bend termasuk postur favorit saya ya Itu membuka anahata cakra ternyata Kemudian juga postur-postur yang melibatkan core Menguatkan core itu adalah berfungsi untuk manipura cakra Atau cakra pusar Kemudian postur-postur yang lain juga ada yang bermanfaat Untuk misalnya visudi cakra, ajna cakra dan juga untuk crown chakra Sasara atau mahkota kita tahu ada headstand ya Dan untuk crown chakra atau chakra mahkota kita tahu ada headstand ya Atau sirsasana Jadi memang asanas yang ada di kriya yoga nusantara ini dikhususkan untuk pengaktifan chakra-chakra Untuk programnya sendiri di KYN jadi sekarang kita sudah punya lima level ya Untuk yang level pertama adalah KYN 1 Mungkin sudah tahu kurikulumnya ada teknik-teknik meditasi di dalamnya Tentunya persiapan meditasi Kemudian setelah itu kita akan mempersiapkan para peserta setelah selesai KYN 1 Untuk masuk di yoga asana 1 Untuk kita persiapkan tubuh fisiknya dan terdapat juga latihan pranayama di dalamnya Kemudian sesudah yoga asana 1 Bisa melanjutkan kalau memang merasa membutuhkan latihan yang lebih dalam Membangkitkan daya energi prana yang lebih dalam Bisa masuk ke yoga asana, pranayama, mudra, dan banda di level kedua Nah level kedua ini penting karena kenapa di KYN 2 Mungkin bagi teman-teman yang sudah bergabung ya Di KYN 2 kita punya teknik kriya pranayama 2 Di mana di dalamnya terdapat mula banda Nah mula banda ini adalah satu teknik khusus yang harus dipersiapkan terlebih dahulu Karena kalau kita hanya latihan sekian hari kemudian inisiasi google meet Mungkin bisa karena semua materinya sudah kita berikan Pembimbing juga sudah membimbing dengan sangat detail Tetapi itu adalah sebuah teknik mendalam Banda ini misalnya ya Teknik mendalam yang harus benar-benar dilatih Harus benar-benar dikuasai terlebih dahulu Sebelum kita bisa melatih katakanlah teknik kriya pranayama 2 Yang ada di KYN 2 Karena di KYN 2 itu ada kriya pranayama 2 Di dalamnya terdapat kriya pranayama tentunya pernafasan susumna nadi Dan ada juga lok mula banda selain ada kecari mudra Jadi saya inginnya nanti teman-teman yang mau masuk di KYN 2 Itu syaratnya adalah harus sudah menguasai mula banda terlebih dahulu Supaya nanti ketika kita berikan inisiasi kriya pranayama 2 Di mana terdapat mula banda di dalamnya Itu sudah menguasai semua Nah ini bisa diambil materinya pelajarannya nanti di yoga asana 2 Karena di dalamnya juga melatih banda Kemudian juga persiapan untuk misalnya di KP3 atau KYN 3 Kriya yoga nusantara level 3 Ada KP3 di mana di dalamnya bukan hanya mula banda Ada juga nanti udiana banda dan jalan darah banda masuk ke maha banda Ketiga lok, tiga kuncian atau tiga banda Nah ini kalau bandanya masing-masing ketiganya seperti mula banda, udiana banda, jalan darah bandanya belum dikuasai satu persatu dengan mendalam Akan kesulitan nanti akan keteteran untuk ngambil KYN 3 Yang di dalamnya ada kriya pranayama 3 yang terdapat tiga banda ini Jadi saya tidak mau mengajar instan asal berikan teknik, asal inisiasi Tapi saya maunya para peserta itu benar-benar menguasai tekniknya secara mendalam Agar nantinya dapat dilatih dan benar-benar dapat bermanfaat tekniknya dalam mempercepat evolusi jiwa Anda Dalam mempercepat Anda untuk menuju tujuan yoga yang sesungguhnya tadi Menuju samadhi, menuju percepatan evolusi jiwa, pembebasan dari samsara Dan masuk ke kebahagiaan yang sesungguhnya, masuk ke nirvana, ke nibbana Sebagai tujuan kita sebagai manusia lahir adalah tujuannya untuk itu Nah kira-kira itulah penjelasan saya tentang program terbaru ini di Kriya Yoga Nusantara Yaitu program Yoga Asana 1 dan programnya ada lagi Yoga Asana 2 Pranayama, Mudra dan Bandas yang nanti akan saya buatkan saja ya konten khusus ya Karena saya juga ingin menjelaskan Pranayama, Mudra itu apa Ya dan harapan saya adalah semoga asanas ini dapat ditempatkan di tempat yang semestinya Kita tahu olah fisik itu sangat penting di semua latihan-latihan spiritual Latihan-latihan meditasi, bahkan di aliran-aliran yang lain selain yoga pun Memberikan olah fisik sebagai persiapan para meditator untuk mengakses energi yang lebih tinggi Dan asanas dengan postur-postur di dalam yoga yang luar biasa banyaknya Yang kadang-kadang kalau kita sudah berlatih asanas kita jadi tertantang ya untuk menaklukkan pose-pose tertentu misalnya Dan walaupun akhirnya kita jadi sedikit wasting time ya buang-buang waktu disana Karena kalau sampai kita stuck dan lupa dengan tujuan yoga yang sesungguhnya atau tidak memahami apakah yoga yang sesungguhnya Begitu ya karena sebenarnya asanas ini dilatih itu dengan postur yang rumit-rumit yang ekstrim yang aneh-aneh itu Sebenarnya tujuannya hanya agar suatu hari nanti praktisi tersebut dapat duduk pada posisi meditasi Jadi semua tujuan dari semua postur asanas tersebut adalah supaya kita nantinya dapat duduk meditasi di dalam waktu yang lama Jadi kalau sekarang ini kan kalau meditator yang tidak ada basic asanas tubuhnya masih stiff, masih kaku, tidak fleksibel Tidak terbiasa duduk lama dalam posisi padmasana Seringkali kita ajarkan meditasi kita minta duduk dalam posisi meditasi itu baru sekian menit gitu ya Lima menit sudah ada keluhan lutut yang sakit, kesemutan dan sebagainya Nah bagaimana kita mau meditasi untuk mencapai samadhi karena meditasi untuk mencapai samadhi Atau latihan-latihan meditasi yang lebih dalam itu butuh waktu yang lebih lama tentunya Nah supaya kita bisa kuat duduk dalam posisi meditasi dalam waktu yang lama Itulah tujuan asanas-asanas dan semua postur-postur yang sulit itu dilatih Baiklah semoga saja program Yoga Asanas sebagai program terbaru yang ada di Kriya Yoga Nusantara ini dapat memberikan manfaat Semoga Anda dapat bergabung walaupun untuk bergabung dengan Yoga Asanas yang ada di KYN harus melalui level KYN 1 terlebih dahulu ya Nah untuk mengetahui informasi tentang pelatihan-pelatihan Kriya Yoga Nusantara yang selalu kita adakan setiap bulannya baik secara offline maupun online Anda tentunya dapat menghubungi admin kami yang kontak numbernya selalu saya sertakan pada kolom deskripsi Sekian dulu konten video kali ini tentang Yoga Asana program terbaru yang ada di Kriya Yoga Nusantara Dan sampai jumpa pada konten berikutnya Tentunya jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share ya Karena tentunya subscribe dari Anda akan membuat saya semakin bersemangat untuk membuat konten-konten selanjutnya Akhirnya saya Yvonne Sutrisna, salam cinta dan cahaya, namaste Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share ya